Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat gini hari karena saya nggak tahu kalian nonton video ini pagi siang sore atau malam kali ini kita akan membahas tentang assessment kompetensi minimum AKM ya tapi biasa disingkat ANBK ush belum dikasih spidolnya kasih spidol warnanya kalau background hitam warna putih Oke kali ini kita akan membahas tentang ANBK apa itu ANBK ANBK adalah assessment nasional berbasis komputer ANBK itu ada empat penilaian yang dinilai ada aspek literasi nomerasi survei karakter dan survei lingkungan jadi ada empat ya literasi itu ada hubungannya dengan bahasa Indonesia lalu nomerasi itu ada hubungannya dengan met tapi tetap ada literasinya juga berikutnya adalah survei karakter break dan survei lingkungan karakter itu adalah karakter dari kalian sebagai siswa berikutnya adalah survei lingkungan kita akan mensurvey lingkungan belajar kalian seperti apa nah tapi yang akan saya bahas hanya bagian assessment numerasi karena saya mengampu pelajaran matematika oke part 1 ini akan membahas mengenai geometri rumah ideal menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang pada dasarnya ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut di paragraf ini enggak ada info matematiknya ya ini pakai warna merah oke disini enggak ada info matematiknya tapi ini ada tentang ukuran minimal jadi disini akan membahas tentang ukuran minimal sebuah ruangan-ruangan disini ada kamar tidur utama ukurannya 4x3 meter kamar tidur anak 3x3 meter kamar tidur tamu itu 3x3 meter kamar tidur ART 3x2 meter ruang tamu 5x3 ruang makannya 3x3 dapurnya 3x3 garasi mobil 5x3 kamar mandiknya 2,5x1,5 dan gudangnya 3x2 meter jadi ini adalah ukuran-ukuran minimal setiap ruangan lalu ada keterangannya meski tidak harus sama persis karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki contoh di atas tidaknya bisa menjadi gambaran bagi anda untuk menyencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang soal nomor 1 Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan satu anaknya kriteria rumah yang diinginkan dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut yang satu Pak Ali itu tidak mempunyai asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga yang kedua Pak Ali itu tidak membuat kamar asisten tamu lalu yang ketiga Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi jadi keywordnya jadi keywordnya yang pertama itu tidak punya asisten rumah tangga jadi tidak ada kamar asisten rumah tangga no kamar ART oke yang kedua Pak Ali itu tidak membuat kamar khusus tamu jadi no kamar tamu berikutnya Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi yang ketiga itu 2 kamar mandi jadi luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah yang A itu 97,5 meter persegi yang B itu 93,75 meter persegi yang C 82,5 meter persegi yang D 78,5 meter persegi kita balik lagi ke tabel ruangan-ruangan yang tadi ya gitu kita kita hitung kamar tidur utamanya 4x3 12 meter persegi ini dalam meter persegi kamar tidur anak 3x3 9 kamar tidur tamu berarti kan tidak dipakai lalu kamar tidur ART juga tidak dipakai ruang tamunya 5x3 15 ruang makannya 3x3 9 dapurnya 3x3 9 garasi mobilnya 5x3 15 kamar mandinya 2,5x1,5 yaitu 3,75 tapi kan dikali 2 jadinya 7,5 yaitu gudangnya adalah 6 3x2 sama dengan 6 semuanya silahkan ditambah jadi jadi 12 tambah 9 tambah 15 tambah 9 tambah 9 tambah 15 tambah 7,5 tambah 6 semua akan hasilnya adalah 82,5 meter persegi jadi jawabannya adalah yang C 82,5 ya ya silahkan kalau silahkan itu artinya boleh dicatat atau ditulis nanti dikasih jeda 5-10 detik tapi lebih bagus terus di pause aja soal nomor 2 pilihan ganda pak ali pak ali membeli sebidang tanah dengan luasnya 1 pak ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah apakah pak ali bisa membangun rumah yang ideal ukuran-ukurannya seperti tadi lalu kriteria-kriteria rumahnya pak ali seperti tadi jadi rumahnya gak ada kamar asin rumah tangga terus gak buat kamar susu tamu lalu gak buat eh kamar mandinya dibuat 2 ya jadi ukurannya serta kriterianya sama seperti yang tadi jadi apakah pak ali bisa membangun rumah yang ideal gitu disini pak ali membeli sebidang tanah seluas seratu ar jadi satu ar itu sama dengan 100 meter persegi gitu jadi berdasarkan yang tadi itu kan luasnya 82,5 meter persegi apakah pak ali bisa bangun rumah yang ideal kita cek jawabannya A ya karena membutuhkan lahan 82,5 meter persegi bener udah pasti ya sesuai dengan soal yang tadi yang A bener yang B ya karena lahan pali sisanya 10 meter persegi kita cek apakah sisanya 10 meter persegi jadi sisanya adalah belinya 100 meter lalu dikurangi 15 meter persegi dikurangi halaman rumah lalu dikurangi 82,5 meter persegi untuk lahan rumah ini 100 kurang 15 85 dikurang 82,5 jadi sisanya adalah 2,5 meter persegi jadi bukan 10 meter persegi jadi ini salah yang C tidak karena rumah ideal pak ali merupakan luas 90 meter persegi salah karena luas rumah pak ali itu 82,5 yang D juga salah tidak karena pak ali masih kurang 7,5 meter persegi dia bukan kurang 7,5 meter persegi tapi dia lebih 2,5 meter persegi ya silahkan soal nomor 3 itu pilihan ganda ini ada rumah dengan ukuran kategori ideal seperti yang tadi terus salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal adalah oke berarti kita sebelum kita ke rumah ideal dulu kita cek dulu ukuran masing-masing ruangannya berapa kalau di sebelah kanan sebelah kiri itu lebarnya 6 cm kamar tidur anak itu sama dengan kamar tidur utama oke berarti dia masing-masing 3 di sini 3 berarti di sini juga 3 nih dari kamar mandi sampai dapur itu 3 meter lalu garasinya 3 meter juga oke kalau kamar mandi sampai dapur 3 meter berarti kamar mandi aja dia 1,5 lalu dapurnya itu 1,5 oke lalu kita ke panjang ruang makan jadi panjang ruang makan sama panjang ruang tamu sama panjang taman depan itu sama ya caranya di sini kan ini ini ada tanda ini 3 ya garis 3 dapurnya 3 maka kamar mandinya juga 3 tuh garisnya ada 3 lihat ke bawah ini ukurannya garasi 3 meter berarti di sini 3 meter juga kamar mandi 3 meter juga di sini ini tandanya sama berarti kamar tidur anak 3 meter juga oke kamar tidur anak 3 meter kamar mandi 3 meter berarti ruang makannya tinggal 10 dikurang kiri kanan 33 ya berarti dikurang 6 sama dengan 4 jadi ruang makannya 4 meter ruang tamunya 4 meter taman depannya 4 meter yang belum ada ukurannya itu tinggal ruang tamu ruang tamu itu kita lihat dari sini taman depan taman depan panjangnya 4 lebarnya nah lebarnya kita lihat di sebelah kanan ada 1 meter berarti lebarnya 1 kalau taman depannya 1 maka lebar ruang tamunya tinggal 3 kurang 1 yaitu 2 oke berarti semua sudah ada ukurannya ya kita cek satu persatu berdasarkan kategori ideal di soal nomor 1 kita cek kamar tidur anak itu idealnya 3x3 disini 3x3 berarti oke sekarang ruang makan ruang makan idealnya itu 3x3 disini 4x3 ruang makan oke lalu kamar mandi kamar mandi itu 2,5x1,5 2,5x1,5 disini kamar mandi 3x1,5 berarti oke bisa sekarang kita ke bawah kamar tidur utama kamar tidur utama itu idealnya 4x3 disini 3x3 berarti gak ideal lalu ruang tamu idealnya itu 5x3 disini 4x2 jadi gak ideal lalu kita ke garasi garasi disini 5x3 idealnya 5x3 tapi disini ukurnya 3x3 berarti gak ideal lalu kita ke dapur 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 itu 3x3 disini 3x1,5 gak ideal taman depan gak ada kriterianya oke berarti disini yang ukurannya ideal adalah kamar tidur anak lalu ruang makan dan kamar mandi oke kita cek kamar tidur utama enggak meskipun kamar tidur anak ideal berarti enggak bukan A ya yang B itu ruang makan oke ideal tapi dapurnya enggak yang C kamar mandinya oke kamar tidur anaknya oke jadi jawabannya adalah yang C kamar mandinya ideal kamar tidur anaknya ideal ya silahkan nomor 4 setujukan dengan pernyataan berikut cukup dengan lahan 9 meter persegi Anda akan mendapatkan sebuah dapur yang ideal dapur dengan kriteria ideal dari tabel di halaman sebelumnya di selat sebelumnya adalah dapur itu kriteria idealnya ukurnya 3x3 disini pernyataannya adalah cukup kah dengan lahan 9 meter persegi Anda akan mendapat sebuah dapur yang ideal oke jawabannya setuju karena dapur ideal itu 3x3 sama dengan 9 meter persegi pas ya jawabannya setuju silahkan silahkan